selamat menikmati 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 Apa misalkan dipinjami sepeda, dipinjami mobil, dipinjami sepatu Jadi tidak boleh saya nanya, ada aturannya Yang kedua, mengembalikan barang jika selesai dipinjam Jadi barang itu jika sudah selesai, disepakati Kapan harus dikembalikan? Ya harus dikembalikan dengan barang itu tetap utuh Sama seperti semula Menjaga barang pinjaman agar tidak rusak Itu kewajibannya bagi orang yang pinjam Jadi barang itu tetap dijaga sebagaimana barangnya sendiri Yang keempat, sikap ikhlas meminjamkan barang Ya namun sekalian Inilah yang masuk pada pinjam-meminjam Pembahasan pinjam-meminjam pada bagian hari ini anak-anun sekalian Kita lanjut anak-anun sekalian Nah di dalam pinjam-meminjam ini Ada macam hukum pinjam anak-anun sekalian Hukum pinjam itu yang pertama adalah Mubah Yaitu artinya boleh Ini merupakan hukum asal dari pinjam-meminjam Dan yang kedua anak-anun sekalian adalah sunnah Kenapa dikatakan sunnah? Pinjam-meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya Lantaran dirinya tidak punya Misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantar tamu Meminjam uang untuk bayar sekolah Ini termasuk dalam kategori sunnah anak-anun sekalian Yang ketiga adalah wajib Nah kita meminjami di hukum wajib Apabila meminjamkan barang Merupakan kebutuhan yang sangat mendesak Dan kalau tidak meminjam Meminjamkan akan menemukan suatu kerugian Misalnya ada orang yang melahirkan Tidak ada kendaraan untuk mengantar ke rumah sakit Maka apabila tidak dipinjamkan kendaraan itu Akan terjadi yang tidak diinginkan Karena ini hukumnya wajib Ya anak-anun sekalian Terus yang keempat anak-anun sekalian adalah haram Haram artinya kita meminjamkan barang Untuk hal-hal yang tidak baik Untuk hal-hal yang maksiat Untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Ini tidak boleh hukumnya meminjamkan Baik itu sepeda, motor, mobil, rumah Jika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik Melanggar hukum Hukum negara Hukum Islam Ini tidak boleh Ini anak-anun sekalian Kita naik selanjutnya Nah Kemudian kita disini anak-anun sekalian Kita akan bicara masalah syarat Syarat pinjam-meminjam sebagai berikut Yang pertama adalah Syarat orang yang meminjam Satu, harus balik Berakal sehat Tidak membatir dan tidak dipaksa Barangnya tidak membatir Orangnya tidak dipaksa Ini syarat orang yang meminjamkan barang Syarat orang yang meminjam Syarat orang yang meminjam Balik Berakal Tidak membatir Kemudian Syarat barang yang dipinjamkan Ada manfaatnya Ada akat Barang tidak rusak Harus utuh Kemudian Syarat ijab kabul Dimengerti oleh kedua pihak Nah Karena disini Syarat orang pinjam-meminjam disini Harus balik Berakal Berakal Sehat Berarti mereka harus mengerti Harus paham Ya anak-anus sekalian Dalam hal Pinjam-meminjam Selanjutnya Anak-anak sekalian Arti istilah pinjam disitu Anak-anak sekalian Bahwa dalam istilah pinjam disitu Ada istilah muir Mu'ir ini adalah orang yang meminjamkan barang Kemudian musta'ir ini orang yang meminjamkan barang Orang yang meminjami barang mu'ir Musta'ir orang yang meminjamkan barang Kemudian musta'ar barang yang dipinjamkan Nah itu istilah ya Namun sekalian ada mu'ir ada musta'ir ada musta'ar Nah selanjutnya Nah contoh dalam pinjam-pinjam meminjam disini Boleh kamu pinjam mobil Boleh pinjam pensil Boleh pinjam sepeda Boleh pinjam penghapus ketika di sekolah Boleh kamu pinjam buku Boleh kamu pinjam uang Asalkan harus sesuai dengan rukun dan syaratnya Dan jangan lupa anak-anak sekalian di rumah Jangan lupa kalau meminjam Kewajiban seorang peminjam Apa tadi? Barangnya tidak boleh rusak Barangnya harus dijaga Ya Kenapa? Karena itu adalah minjam Anak-anak sekalian Nah itu ya anak-anak sekalian Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam meminjam Nah anak-anak sekalian demikianlah pembelajaran tentang pinjam-meminjam ini Kalau tadi kita simpulkan dari awal bahwa pinjam-meminjam itu dasarnya adalah surat Alameda ayat 2 Kemudian dalam peminjam-meminjam itu ada rukun pinjam Kemudian ada kewajiban orang yang meminjam Dan selanjutnya dalam meminjam-pinjam ini ada macam hukum pinjam Ya disitu ada 4 Kemudian dalam pinjam-peminjam ini ada istilah pinjam Ya ada mu'ir, musta'ir, musta'at, dan ijab kabur Nah namun sekalian demikianlah pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini Tetap semangat di rumah Belajar yang rajin Jagalah kesehatan Cuci tangan Tetap jaga iman dan imun tubuh kita Semoga kita tetap sehat walafiat